Intro Setelah dilaporkan menghilang dari rumahnya Rabu 11 Juli lalu Jenasa suci akhirnya ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa Oleh warga dibantu personel kepolisian Polres Sorong Selatan Dan para babinsa Koramil 17.048 Sorsel Jumat Siang Korban ditemukan setelah dilakukan pencarian selama 3 hari Dalam keadaan tidak bernyawa dengan beberapa luka pada bagian wajahnya Sekitar 3 km dari rumahnya di Teminabuan Sorong Selatan Tepat di pinggiran sungai dalam keadaan mengenaskan Jenasa langsung dievakuasi menuju RSU Deskolo Keyen Teminabuan untuk di Visum Ros, Ibunda Korban tidak dapat menahan kesedihannya Ketika melihat jenasa anaknya yang sudah terbujur kaku Dalam kantong jenasa di IGDR SUD Deskolo Keyen Ros berkali-kali pingsan melihat jenasa anaknya Dengan para babinsa dan masyarakat sudah bisa menemukan orang yang hilang bernama Suci Hari ketiga ini ditemukan kurang lebih jarak 3 km dari rumah korban Selanjutnya kami serahkan kepada aparat kompulisan untuk ditindak lanjuti Saat polisi akan membawa jenasa korban untuk diotopsi di kota Sorong Keluarga korban melayarannya Namun setelah diberi pengertian oleh kapal resorong selatan AKB Peromilus Tanpelah itu Keluarga akhirnya mengizinkan jenasa keluarga mereka dibawa ke kota Sorong Karena RSU Deskolo Keyen belum memiliki fasilitas untuk melakukan otopsi Rencananya otopsi akan dilakukan Sabtu ini Karena masih menunggu dokter ahli dari Makassar tiba di Sorong Terima kasih Dari Terminabuan Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Tim Liputan mengabarkan Terima kasih telah menonton!